Ya Rek, balikmana di channel ku, Cucat Sponbondi, jalan-jalan keliling Indonesia. Yoi Rek, petualan kita kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat nongkrong yang berada di kota Sidoarjo. Tanpa banyak gocekan, kita langsung ke sana. Yoi Rek, sekarang aku berada di kota Sidoarjo ya, tempatnya di daerah Tambakrejo di Kerembung. Ini aku lagi main di kafe baru ya, jadi baru saja dibuka teman-teman. Infonya baru satu bulan, satu bulan dibuka. Tempat ini namanya Kopi Bajobres. Jadi Kopi Bajobres ini semacam kafe lah, kafe atau tempat nongkrong yang lagi viral di kalangan anak Sidoarjo teman-teman. Untuk tempatnya sih keren sih, keren teman-teman. Cuman kalau saranku ya, kalau saranku kalian main kesini jangan pas waktu siang hari. Ini aku jam 3-nya masih lumayan panas disini. Mungkin disini cocoknya pas waktu sore ya, sore menjelang senja gitu lah. Senja, sore podoh aja. Ya menjelang-menjelang masjid itu lebih enak deh. Ini sebenarnya konsepnya keren ya teman-teman ya. Jadi bangunannya dibuat semacam bangunan-bangunan Jawa teman-teman. Terus juga ada musik-musik gamelan, jadi keren lah. Terus diselingin juga musik-musik kekinian seperti ini. Cuman mungkin yang kurang apa ya, lokasinya nggak terlalu sejuk seperti di tempat-tempat yang lain. Di Trawas dan di Pajet gitu. Ya mungkin memang karena Sidoarjo awanya lagi panas ya. Ini yang salah saya sih. Datangnya salah, jamnya nggak pas ini. Sekarang jam 3 lebih 15. Harusnya datang lebih sorean dikit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita coba pesen makanannya ya teman-teman ya. Aku belum tahu harganya, nanti harganya tak tunjukkan ke kalian semua. Info yang tak dapat di TikTok dan di Facebook itu harganya kisaran Rp10.000an ke atas lah. Cuman harga pastinya berapa aku belum tahu. Ya kita coba aja ya, kita coba makanannya di sini seperti apa. Nah oke teman-teman, tadi aku sudah pesen ini ya, sudah pesen makanan, bukan makanan sih, pesen snack sama minuman tinggal tunggu ini, tunggu datang. Aku tadi pesen, aku tadi pesen cuma habis Rp25.000an teman-teman, jadi snack dan minuman di sini rata-rata start mulai Rp10.000an. Ya murah lah ya, terjangkau warganya. Ini makananku sudah datang ya, aku tadi pesen soft drink, blue soda, warnanya biru teman-teman, kayaknya habis dipukulin ini. Sama satunya cireng, cireng rujak, cireng rujak, rujak, cireng ya segitulah pokoknya. Ya kita coba satu-satu ya. Ini seger teman-teman. Jadi kayak semacam apa ya, mojito itu loh. Mojito atau mojito ya nyebutnya. Enak, yang minumannya segera cirengnya, kita coba. Cirengnya standard lah. Ya Rp10.000an, lo mau ngerepin apa ya. Rp10.000an cireng standard lah. Rasanya juga gak terlalu mengecewakan. Lumayan. Di sini kalau kalian mau pesen makanan berat juga ada ya teman-teman ya. Cuman karena aku tadi sudah geliling ke beberapa tempat, jadi perut ini rasanya penuh. Kalau makan makanan berat terus, waduh. Pimbangan naik teman-teman. Cireng. Makan, re. Ini kalau bumbunya lebih pedas sedikit mungkin enak. Mungkin teman-teman overall untuk semuanya ya. Dari suasana tempatnya aku kasih nilai 8. Kalau untuk makanannya ya 7,5 lah. Cuman ini kalau misalkan tempatnya, lokasinya berada di salah satu tempat yang dingin ya. Kayak misalkan di Trawas, di Pacet itu kayaknya lebih keren banget ini. Lebih enak lah. Cuman ini karena lokasinya di Sidoarjo yang lagi panas-panasnya. Jadi saranku kalau kalian kesini mungkin akan lebih baik kalau kalian datangnya sore atau mungkin pas malam hari ya. Jadi biar nggak terasa panas banget gitu. Mantap. Untuk makanan aku belum berani untuk mereview lebih atau ngasih nilai lebih. Karena yang tak pesen cuman cirek teman-teman. Cirek ya maksimal gimana rasanya? Kayak gitu lah. Mungkin makanan yang lain juga lebih baik. Ya aku juga nggak tau ya. Kalian bisa coba sendiri lah. Tapi kalau untuk suasananya sih oke sih. Apalagi kalau misalkan kalian datangnya pas mendung atau pas waktu sore gitu. Mungkin lebih enak lah. Ini udah mulai sore jam 4. Udah agak dingin ya. Udah agak nggak panas. Ini suasananya sekarang anginnya mulai sepoi-sepoi. Udah mulai sore ya jam 4 sore ini. Ini jadi pingin tidur aku. Mantap. Oke teman-teman. Sekitar dulu vlogku untuk kali ini ya. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian. Follow IGku juga di adbonbonmarsilo. Agar kalian tau tempat mana yang akan aku kunjungi selanjutnya. Terakhir. Mari kita nikmati indahnya alam Indonesia. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.